B.E. harus menahan kesagitan usai dihadai timah panas petugas unit reskrim Polsek Kemuning, lantaran dirinya mencoba kabur dari kejaran petugas. Spesialis mencuri kota amal ini juga diketahui masih sekolah di salah satu SMA di kota Palembang. Menurut data yang dihimpun, tersangka mengaku sudah enam kali beraksi mencuri kota amal dengan cara mencokel kota dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia menjelaskan, masjid yang pernah menjadi korban pencokelannya di antaranya, Masjid Muslim Piparejah, Langgar Nur Islam Lebong Siarang, Nur Ilham Angkatan 66, Nurul Iman Sekib, dan dalam melakukan aksinya, ia melakukan dengan seorang diri saat masjid dalam keadaan sepi pengunjung. Sementara itu Kapolsek Kemuning AKP Robert P. Sihombing mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bahwa di sekitar kecamatan Kemuning mengeluhkan banyak masjid yang kota amalnya dicongkel. Setelah pihaknya mendalami dan berbekal kamera pengintai CCTV, petugas langsung mendapatkan pelakunya. Tersangka 363, bobol celengan masjid. Jadi di daerah kita Kemuning, di masjid-masjid ini sering terjadi pembobolan celengan masjid. Salah satunya itu adalah terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, kemudian kita lakukan lidi bersama anggota pusar, kemudian kita dapatlah pelaku ini. Jadi pelaku ini pulang daerah Soekarame. Jadi melakukan aksinya di daerah Kemuning. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal 363 KUHP dengan tindak pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan Sriwijaya TV